Sosok mayat pria ditemukan mengapung di Kali Jagir Wonokromo, Surabaya, Sabtu pagi. Petugas Polsek Wonokromo, Rinmas Kota, Surabaya, dan Inavis Polrestable, Surabaya, diturunkan ke lokasi untuk mengevakuasi dan mengidentifikasi mayat tersebut. Dari mayat pria berkaos hitam dan berjana jeans ditemukan sebuah dompet. Namun ternyata, dompet tersebut milik seorang pria warga Sukomanunggal yang melapor telah menjadi korban Jambret. Polisi pun menduga mayat pria tersebut adalah seorang pelakut Jambret yang tewas saat mencoba kabur dan mengevurkan diri ke Sungai Jagir. Dari laporan penemuan jenazah oleh tim DKI-RTH ke Pusko Terpapis Selatan, pukul 06.33. Jadi untuk identitas korban sementara masih belum diketahui, jadi kita masih koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melaporkan jenazah tersebut kepada Presmo Cepat 112 Komisenda. Satu ciri khusus yang ditemukan, pria tewas tersebut memiliki tato di punggungnya. Itu masih menyelidiki identitas pria tersebut.